Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan sahabat yang masih dengan Mr. Opik di pelajaran matematika Kali ini Mr. Opik mau membahas tentang sudut luar segitiga Besar sudut luar sesuatu segitiga sama dengan jumlah sudut dalam Jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut tersebut Ini misalkan ada segitiga ABC Sudut luarnya berarti yang di sini Sudut DAC Sudut yang di luar segi 3 Dan sudut ABE Yang ini juga disebut sudut di luar segi 3 Yang ini sudut dalam, ini sudut dalam, ini juga sudut dalam Nah, di sini besar sudut luar sama dengan jumlah sudut dalam Yang tidak berpelurus dengan sudut tersebut Yang ini berarti nanti berpelurus dengan sudut DAC Atau berpelurus dengan sudut luar Yang ini juga nanti berpelurus dengan sudut luar Nah, sekarang ini misalkan di sini menghitung sudut DAC Ini misalkan di sini ya Sudut DAC ya Sudut DAC karena dia sudut luar ya Maka sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus Artinya ini jangan di jumlah Berarti yang di jumlah adalah yang di sini ya Berarti sudut ABC yang ini ya ABC ditambah sudut BCA yang ini ya Jadi jumlah sudut apa? Sudut DAC sama dengan sudut B yang ini Ditambah sudut C ya Terus sudut ABE yang ini ya Ini misalkan hapus dulu ya Nah, ini kita hapus dulu Sudut ABE, ABE ya Sudut luar sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus Berarti ini ya sudut BAC BAC yang ini ya Ditambah sudut ACB yang ini Nah, kalian kalau dipaham Simak contoh yang pertama Ini ada segitiga KLM Itu segitiga KLM itu segitiga sama kaki ya Ini ada tandanya ya Berarti kakinya sama Kalau kakinya sama Artinya sudut di kakinya itu adalah besarnya sama ya Berarti nanti sudut L itu sama saja dengan besarnya sudut M Oke ya Nah, di sini sudut luarnya NKM itu besarnya 134 derajat Ya Maka, di sini sudut yang luar mana? Sudut NKM sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus Berarti sudut L ditambah sudut M Nah, karena di sini segitiganya sama kaki Maka, sudut L itu sama dengan sudut M Paham ya? Nah, kalau paham Misal lanjutkan Sudut NKM besarnya berapa? 134 derajat sama dengan sudut L ditambah sudut L Ya, jadi sudut Mnya bisa ganti sudut L Karena besarnya sama Jadi, 134 derajat sama dengan 2 kali sudut L Maka, sudut L sama dengan 134 dibagi 2 Nah, berarti berapa? Nah, hasilnya adalah 67 derajat Jadi, sudut L-nya besarnya adalah 67 derajat Paham ya? Oke, kalau lebih paham lagi Simak yang nomor 2 Di sini ada segitiga, ya Sudut luar segitiganya 5P derajat Sudut dalamnya 3P derajat Dan sudut dalam yang kemini 48 derajat Nah, berarti sudut luarnya yang mana nih? Yang 5P, ya berarti 5P derajat sama dengan jumlah ya Jumlah sudut dalam Berarti 3P derajat ditambah 48 derajat Nah, ini 3P-nya pindah Jadi, 5P derajat kurangi 3P derajat sama dengan 48 derajat 5 kurangi 3 berapa? 2P derajat sama dengan 48 derajat Nah, berarti nilai K-nya adalah 48 derajat Dibagi 2 Berarti berapa? 24 derajat Nah, itu cara menghitung contoh yang pertama dan contoh yang kedua Oke, belajar matematik asik bersama Mr. Obey Sub indo by broth3rmax